Selamat pagi sahabat belajar semuanya Inilah tempat saya biasa melaksanakan aktivitas sehari-hari Biasanya semuanya akan ramai dengan riuk ceria anak-anak semuanya Namun dengan kondisi pandem covid-19 ini Untuk itu saya harus bekerja keras mencari solusi Kira-kira apa yang bisa saya berikan pada anak-anak Supaya mereka bisa tetap beraktifitas belajar di rumahnya masing-masing Untuk itu saya merumuskan sebuah pola belajar planet learning Yaitu kombinasi antara pola metode belajar tradisional Bagaimana yang biasa kita lakukan di dalam anak-anak Mengkombinasikan dengan teknologi yang ada selera learning yang saya gunakan Dengan menggunakan metode siap Siap terdiri dari salah siapa simak video atau konten yang kita berikan kepada orang tua Dua, ikuti aktivitas yang kita minta Sesuai dengan video yang kita berikan Ketiga, ayo laporkan Saya akan meminta laporan aktivitas dari orang tua Sebagai bentuk presensi apakah anak-anak di rumah mengikuti aktivitas yang kami berikan atau tidak Yang keempat, penguatan dan refleksi Saya akan menunjukkan penguatan kepada mereka melalui virtual Baik itu melalui wajah ini, melalui refleksi Saya akan mengetahui apakah pembelajaran hari ini berhasil atau tidak Itulah empat tahap planet learning yang saya gunakan Peratkan portal rumah belajar Saya akan mengetik alamat rumah belajar Dengan belajar.gemdikut.go.id Langsung masuk, kita pilih Kita sudah masuk ke portal rumah belajar Rumah belajar menyediakan fitur-fitur utama antara lain Sumber belajar Sumber belajar Saya memilih jenjang pendidikan sesuai dengan kelas yang saya ampuh Saya memilih kelas paut Kemudian saya memilih kelas usia Di sini disediakan fitur audio maupun video Fitur-fitur ini bisa dimanfaatkan baik oleh guru maupun oleh siswa Salah satu konten yang saya manfaatkan saat ini adalah konten audio untuk gelaria Dengarkan dan ikuti buku ya Oke Tengok ke kanan, tengok ke kiri Tangan ke atas, lalu ke bawah Ayo berbaris bersama Tengok ke kanan, tengok ke kiri Tengok ke kiri Tangan ke atas, lalu ke bawah Ayo berbaris bersama Tengok ke kiri Tengok ke atas, lalu ke bawah Perkenalkan saya wali murid Terima kasih Ibu-ibu guru semua Yang telah membantu kami sebagai orang tua Dalam memberikan pembelajaran anak-anak di rumah Melalui sumber belajar dari rumah belajar Dari sumber belajar rumah belajar tersebut Kami bisa lebih mudah dalam mengelola anak-anak dalam belajar di rumah Dengan media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak Sehingga kami sebagai orang tua merasa lebih mudah Tidak kesulitan Sehingga anak-anak bisa berkegiatan di rumah dengan baik Sesuai dengan pembelajaran-pembelajaran yang dibutuhkan dalam pendidikan Terima kasih Selamat menikmati Pendekatan blended learning yang saya gunakan selama pembelajaran di rumah Selama pandemi COVID-19 Model pembelajaran blended learning dengan siap Salam Sapa Simak pembelajarannya Ikuti aktivitasnya Ayo laporkan hasilnya Berikan penguatan serta refleksi Serta memanfaatkan portal rumah belajar Terima kasih rumah belajar Rumah belajar Belajar Kawan saja Dimana saja Dengan siapa saja Terima kasih rumah belajar Selamat menikmati